salam membuka tidak harus selalu halo pemirsa gimana kalau kita langsung aja langsung tembak langsung subscribe dan share location jangan lupa komennya ya Mitei Ruka in the Gravure Idol Kojima Mako nickname Kojimako lahir di Tokyo, Jepang pada tanggal 30 Mei tahun 1997 Kojimako seorang mantan member Idol Group AKB48 yang telah mengumumkan kelulusannya pada tahun 2019 dia memiliki salam perkenalan Yoko Yama Team K 2-3 Karasai no Kojimako koto Kojima Mako desu jika kamu tidak bisa mempercayai bisa melakukannya maka hal tersebut tidak akan pernah terjadi hmmm oke kakak garis cantik ini hobi sekali membaca dia juga telah menekuni adi busana dan telah memiliki merek kok merek mecun dong maksudnya brand fashion bernama Halo Heroin Pada tahun 2015 Kojimako bersama Kojima Natsuki pernah menantang Kojima Haruna dalam janken tournament dengan taruhan yang kalah tidak boleh mengenakan nama Kojima selama 1 tahun dan hasilnya tentu saja menang menanggu malu alias kalah sob walhasil selama 1 minggu dimanapun dia berada nama Kojimanya hilang baik di teater maupun di dunia sosmed haduh 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 lutu nasih kamu Kojimako juga pernah tersandung skandal pacar-pacaran dengan topik yang trending di kalangan fans sebagai skandal pesta ulang tahun jadi ceritanya itu dia ngadain pesta ulta gitu sob dirumahnya tak kehasil juri namun disitu ada cowok nah banyak dugaan kalau itu tuh kekasih gelapnya Kojimako udah kayak lagunya Salon 7 aja ya yang sefi ya banyak yang kecewa tapi banyak juga yang curiga jangan-jangan ini jebakan Batman supaya Kojimako kalah di Shosenkyo yang akan datang pokoknya kalau diceritain lebih jauh wah durasinya habis nih Kojimako juga pernah ikutan ajang survival di Korea Selatan bersama Mnet dan AKS yang bertajuk Produce 48 meskipun dia tidak menang untuk bisa bergabung di grup Aizon tapi popularitasnya itu semakin menanjak penasaran juga sih berapa ya voting sebenarnya yang dikumpulkan Kojimako jika saja tidak dimanipulasi oleh pihak dari Produce 48 ini tuh juga skandal terbesar pada masanya loh by the way anyway wise way pelaku manipulasinya udah ketangkep kok dan dipendara selama 2 tahun dari data asli yang bocor ternyata jika menggunakan voting asli tersebut bisa dipastikan 12 member Aizon akan didominasi oleh para member-member 48th family kokil padahal yang no voting itu orang-orang Korea loh sedangkan orang Jepang tidak diizinkan kecuali dia berada di Korea saat voting berlangsung kojimako juga pernah memblokir seorang netizen anti Korea sewaktu dia nge-tweet sohibnya si juri yang udah gabung di girl group Korea yang bernama rocket punch netizen itu membalas tweetan kojimako dengan rasisme aku menci tulisan hangul aku unfollow dirimu lah gak mau kalah sewa kojimako membalas tweetan tersebut saya juga tidak suka orang yang kaku jadi kamu saya blokir wah kojimako lebih galak ya ternyata hmm apalagi ya mungkin kamu lebih tahu banyak tentang kojimako sokat tuh ditulis di kolom ikan di bawah ini nah segitunya aja dulu ya because saya belum ngobrol-ngobrol lagi nih sama kojimako maklum dia lagi sibuk muci pakaian bantuin si Marni itu lho adiknya si Endang yang doyan mabuk so terima gaji sohib sohib jangan lupa di share lukums ya channel ini kalau bisa di komen juga boleh karena thank you salam satu idola arigotou gosemasu selamat menikah dh sampai jumpa di kolom kami selamat menikah Terima kasih telah menonton!